selamat menikmati dan teman-teman semua mari kita segera mulai latihannya baiklah untuk pertanyaan pertama lihat disini the text for question number 1 until number 3 text ini untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 baiklah kita baca terlebih dahulu ya I would like to tell a story about my uncle my uncle is a zookeeper he feeds the animals everyday he prepares food and drinks for the animals he cleans their cage his friends help him to wash the animals there are also doctors who take care of ill animals my uncle looks very happy to be a zookeeper he loves his job ini menceritakan tentang pamannya si penulis yang bekerja sebagai zookeeper penjaga kebun binatang oke dan di dalam sini diceritakan kegiatan-kegiatannya apa saja ya antara lain adalah feed the animals memberi makan binatang-binatang setiap hari prepare food and drinks ya menyiapkan makanan dan minuman untuk para binatang cleanse their cage membersihkan kandangnya kemudian apa lagi disini he is friends helps him temennya membantunya juga ada dalam ketika memandikan binatang-binatang terus kemudian tidak also doctors ada juga dokter ya who take care yang merawat ya ill animals binatang yang sakit ya ill itu sakit my uncle looks very happy paman saya sangat bahagia ya terlihat sangat bahagia sebagai atau menjadi seorang penjaga kebun binatang dia mencintai pekerjaannya oke baiklah kita jawab nomor 1 the statement below that corresponds to the text is pernyataan di bawah ini yang berkaitan ya corresponds to the text dengan text di atas adalah uncle feed the animals every weekend uncle never cleans animal's cage my uncle works in the zoo uncle's friend never helps him to wash the animals ya jawabannya adalah yang C ya yang C my uncle works in the zoo paman saya bekerja di kebun binatang kemudian nomor 2 read the 7th sentence bacalah kalimat ketujuh the word ill means kata ill memiliki arti apa sick dirty healthy happy jawabannya adalah yang A ya sick jadi kata ill sama dengan sick artinya sakit oke kemudian nomor 3 the word feed kata feed from he feeds the animals every day di dalam kalimat he feeds the animals every day sentence means titik-titik ya memiliki arti apa kata feed he was the animals he looked after the ill animals he gave dreams regularly to the animals he gave food to the animals jawabannya feed itu memberi makan ya kalau artinya dalam bahasa Indonesia jadi jawabannya yang D ya give food to the animals memberi makan kepada binatang-binatang yang ada di kebun sana di kebun binatang itu lanjut nomor 4 ada percakapan antara Andy dan Anissa ya look at the man what is he doing lihat orang itu apa yang sedang dikerjakannya he is waving his hand dia melambaikan tangannya maybe he needs some help mungkin saja dia memerlukan bantuan the underlined expressions kata atau ungkapan yang digaris bawahi digunakan untuk menanyakan kegiatan atau aktivitas yang titik-titik oke the underlined expression is used to ask about an activity that titik-titik oke disini ya what is he doing A will happen in the future B is happening C is going to happen D happens in the past oke nomor 4 jawabannya adalah yang B ya atau yang B is happening yang sedang terjadi oke lanjut ke nomor 5 Maya do you know why this classroom is empty Maya apakah kamu tahu mengapa kelas ini kosong all students are in the laboratory semua siswa ada di laboratorium what are they doing apa yang sedang mereka kerjakan nah apa jawabannya Maya they had experiment they have experiment they are having experiment they were having experiment oke jawabannya adalah yang C ya they are having experiment mereka sedang melakukan experiment kenapa karena disini pertanyaannya what are they doing ada to be ada verb ini present continuous jadi jawabannya juga dengan pola yang sama ada to be dan verb they are having experiment oke nomor 6 arrange the words into a correct sentence susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang benar going to are they groceries buy market the two A B C atau D jawabannya adalah yang A 4 3 1 9 8 7 2 6 5 kalau disambung menjadi kalimat menjadi they they are going to the market to buy groceries they are going to the market to buy groceries oke kemudian lanjut berikutnya nomor 7 the text is talking about kita baca textnya dulu ya textnya disini untuk nomor 7 dan nomor 8 oke diligent students usually arrive at school early they always do their homework and pay attention to their teachers during english lessons they try to speak english text ini berbicara tentang titik-titik nomor 7 jawabannya high school students clever students 8th grade students diligent students ya dari text ini kita bisa ketahui text ini membahas tentang yang D diligent students siswa yang rajin disini ada kata-kata diligent students oke nomor 8 what diligent students do during english lessons apa yang siswa rajin kerjakan during english lessons selama pelajaran bahasa english yang A do their homework they arrive at school on time yang C speak english they pay attention to the teacher oke jawabannya adalah ya jawabannya adalah yang C speak english berbicara menggunakan bahasa english disini do english lesson they try to speak english oke lanjut nomor 9 oke what does she do on saturday apa yang dia kerjakan pada hari sabtu she usually blah 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 my room ya jawabannya sweep sweeps sweeping swept oke jawabannya adalah yang D ya sweeps kenapa sweeps karena lihat disini ada kata usually biasanya berarti ini menunjukkan simple present tense karena subjeknya she jadi kata kerjanya ditambah as sweeps oke lanjut nomor nomor my mother usually breakfast for us ibuku biasanya titik-titik sarapan pagi untuk kami cooks feeds eats cleansed jawabannya adalah yang A atau yang A cooks ibuku biasanya memasak sarapan untuk kami oke lanjut ke nomor berikutnya nomor 11 arrange the following utterance into a good dialogue ya susunlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi dialogue yang betul susunan kalimat yang benar adalah A B C atau D jawabannya adalah yang B ya 2 4 3 5 1 oke nomor 12 Willie gets 100 in math Amanda gets 95 in math which statement is correct nah disini kita bisa lihat Amanda Willie mendapatkan 100 untuk pelajaran matematika sedangkan Amanda mendapatkan 95 ya penyataan mana yang benar oke Willie's grade is lower than Amanda's Amanda's Amanda is the smartest student in the class Willie gets lowest grade in math Willie's grade is higher than Amanda's jawabannya adalah yang D ya Willie's grade is higher than Amanda's nilainya Willie is higher lebih tinggi daripada Amanda kita bisa melihat disini nilainya Willie 100 Amanda 95 nomor 13 choose the correct answer to complete the sentence below my new job is titik-titik than my old job better best good goodest oke jawabannya adalah yang A ya better pekerjaan baruku lebih baik daripada pekerjaan lamaku oke lanjut nomor 14 choose the correct answer to complete the sentence below english is the titik-titik subject for Alisa most difficult difficulter more difficult difficultest jawabannya adalah yang A ya the most difficult subject bahasa inggris adalah pelajaran yang paling sulit untuk Alisa oke lanjut nomor 15 Linda is titik-titik in math class because she can't remember the formulas jadi Linda titik-titik dalam pelajaran matematika karena dia tidak bisa mengingat rumus-rumusnya jawabannya get the best the worst worst jawabannya adalah yang yang C ya the worst Linda menjadi yang terburuk ya dalam pelajaran matematika karena dia tidak bisa mengingat rumus-rumusnya oke nomor 16 which sentence is the best grammatically kalimat mana yang terbaik ya secara grammar yang A I'm not more smarter than my brother Raihan is more tall than his friends Lanas house is bigger than my house Indonesia is more larger than Malaysia jawabannya adalah yang C atau yang C Lanas house is bigger than my house ini yang benar ya ini smarter ini more nya gak perlu ini harusnya taller yang ini juga cukup dengan larger aja oke lanjut nomor 17 Maya has 20 books Alya has 50 books Alya has titik-titik books dan Maya the best answer to fill the blank space is titik-titik Maya punya 20 buku Alya punya 50 buku Alya punya titik-titik buku daripada Maya fewer more little most jawabannya adalah yang B more Alya has more books than Maya Ayah punya lebih banyak buku daripada Maya lanjut nomor 18 I titik-titik an egg on breakfast this morning eat eats at eating oke jawabannya adalah yang yang C karena ini ada keterangan this morning tadi pagi berarti bentuk lampau kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua oke lanjut nomor 19 the students titik-titik their homework last night para siswa titik-titik pekerjaannya last night tadi malam ya do did don does jawabannya adalah yang yang B ya atau yang B did the students did their homework last night para siswa mengerjakan PR-nya tadi malam nah kenapa did sebab ini ada keterangan last night tadi malam jadi waktunya lampau ya sama dengan nomor 18 maka kata kerja yang dipakai adalah verb kedua kata kerja bentuk kedua do did done yang kita pilih adalah yang did oke lanjut nomor 20 my mother titik-titik soto last week it was delicious cooking cook cooked cooks jawabannya adalah yang oke jawabannya yang si cooked ada akhiran ed-nya ini menandakan bentuk kedua sebab disini ada kata last week lampau ya last week itu minggu lalu oke lanjut ke soal iseh ya question number one pertanyaan pertama complete the blank space it is a pleasant sunday and my family and i sedang bersantai at home my father usually washes his car on sunday but he tidak mencuti the car now he sedang menonton news on the tv my mother usually make something delicious for breakfast on sundays she sedang membuat a special chicken soup for breakfast baik teman-teman semua kita perhatikan teks ini bercerita tentang kegiatan yang sedang terjadi ya sehingga sebagian besar dari kalimatnya menggunakan pola present continuous tense ciri-cirinya ada to be dan verb in to be dan verb in coba kita lihat it's a pleasant sunday and my family and i sedang bersantai at home ini adalah hari minggu yang menyenangkan saya dan keluarga saya sedang bersantai berarti jawabannya or relaxing disini menggunakan or karena subjectnya my family and i jamak my father usually washes his car on sunday ayahku biasanya mencuci mobil pada hari minggu but tetapi he tidak mencuci the car now sekarang dia sedang tidak mencuci mobilnya berarti is not washing jawabannya ya oke kenapa tubinya pakai is karena subjectnya he oke kemudian lanjut he sedang menonton news on the tv dia sedang menonton berita di televisi berarti jawabannya adalah yang is watching dia sedang menonton lalu my mother usually make something delicious for breakfast on sunday ibuku biasanya membuat sesuatu yang lezat yang enak untuk sarapan pada hari minggu she sedang membuat dia sedang membuat soup ayam spesial untuk sarapan berarti kalau sedang membuat is making is making to be is karena subjectnya she nah itu nomor satu lalu kita lanjut ke nomor dua disini kita harus baca teks ini untuk menjawab nomor dua dan tiga baik kita baca dulu my holiday in flores i went to flores last month i went there to visit australian volunteer english teachers in momere indian bajawa as a result i also enjoyed the beauty of the island i started my first day in momere with joe kidding after visiting several schools in the city we took an amazing journey over the mountains to the south coast we visited a new junior high school there then i traveled to india to meet sharon kidman india has a great market with a lovely selection of traditional woven ikat clothes and great seafood my next trip was to detsuco it is a mountain village i went there with genie edwards detsuco is not far from mount kalimutu we woke up at 4 am to see there to see the three different colored lakes at town it was truly inspiring my final trip was to ke jawa it is a small town high in the mountains it was a very cold place oke kita jawab nomor dua where did the writer go on his first day kemanakah si penulis pergi pada hari pertamanya oke kita temukan jawabannya i started my first day in mau marry with joe kiting jadi bisa kita jawab jawabannya adalah he went to mau marry on his first day oke nomor tiga what is the synonym of coast coast synonym coast and the antonym of different from the text above dan antonym atau lawan katanya different from the text above coast disini south coast coast itu artinya pantai pantai selatan oke jawabannya adalah coast itu pantai kemudian different itu beda jadi sinonimnya pantai itu ada ini kita jawab coast ada beach and shore ini sinonimnya pantai lalu antonymnya different the antonym of different is similar lawan katanya different adalah similar beda lawan katanya sama oke lanjut ke nomor 4 pay attention to the conversation perhatikan percakapan berikut ini pertanyaannya disini based on the conversation mention the expressions of asking for and giving opinion oke jadi kita diminta menyebutkan ungkapan ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi pendapat oke kita baca terlebih dahulu what's your opinion on studying abroad in my opinion it is a great opportunity very good what's your view on this lisa well i think it's not a good idea especially for girls good anybody has another opinion yes i have i strongly believe that going abroad is a great idea good all your answers are correct thank you oke jawabannya yang merupakan asking for opinion asking for opinion ada ini what's your opinion on studying abroad what's your views what is your view on this nah disini ini pertanyaan-pertanyaannya ya bagaimana cara menanyakan pendapat yang ini what's your opinion lalu what's your view ini merupakan contoh dari menanyakan pendapat seseorang lalu yang giving opinion memberikan pendapat ini contohnya in my opinion it is a great opportunity i think it's not good idea especially for girls i strongly believe that going abroad is a great idea jadi ini ini kemudian yang ini ya dan yang ini ya ini merupakan contoh dari giving opinion memberikan opini atau pendapat lanjut ke soal terakhir nomor 5 bora's height is 160 cm ira's height is 180 cm zamara's height is 180 cm and thomas height is 190 cm 160 bora 180 ira 180 tamara dan 190 ini pertanyaannya yang boras height is titik-titik in the class jawabannya yang lowest yang paling rendah yang paling pendek bora bora disini tingginya kita bisa melihat 160 jadi yang paling pendek oke kemudian tamara's height is titik-titik dan bora tingginya tamara titik-titik daripada bora lihat jawabannya adalah taller jadi tingginya tamara itu lebih tinggi daripada bora tamara kita lihat tingginya disini 180 bora 160 oke kemudian thomas height is titik-titik dan the class jawabannya adalah tallest is tallest thomas kita lihat disini tingginya 190 jadi thomas height is tallest in the class yang paling tinggi di dalam kelas nah demikian teman-teman semua latihan kita pada hari ini terima kasih setelah menonton video ini selamat belajar semoga sukses untuk teman-teman semua terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih